Wuhh, dingin sekali Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ratu Sini Mahira Maulana Dari kelompok 3 bersama dengan teman-teman saya Yaitu Abrar Banu Rasmi Zahrianto Bagasya Raizan Hafiz Fatin Yulia Safira Dan Karissa Marleman Pada kesempatan kali ini Kami ingin menjelaskan salah satu fenomena alam Yang sudah sangat familiar dan pasti diketahui Yaitu Salju Sebelumnya, apakah kalian pernah merasakan salju seperti ini? Tentunya terlihat sangat seru bukan? Lantas, apakah pernah terpikirkan Bagaimana sebenarnya salju mula-mula terbentuk? Salju turun dari langit, dari awan, seperti hujan Awal mula salju terbentuk adalah ketika suhu yang rendah atau dingin Dan terdapat uap air di atmosfer Sehingga terbentuk kristal es kecil Ketika kristal es kecil saling menempel Maka terbentuklah kepingan salju Dan apabila banyak kristal es yang menempel Maka mereka akan menjadi berat Dan dapat turun dari awan ke tanah Sehingga salju turun dan dapat disebut dengan hujan salju Selanjutnya, apakah anda pernah membuat manusia salju? Atau apakah anda pernah bermain bola salju? Atau mungkin anda sering melihatnya di TV-TV atau di film-film Kepingan salju yang melalui udara yang lembab Yang sedikit lebih hangat dari 0 derajat celcius Atau 32 derajat fahrenheit Akan meleleh di sekitar tepi Dan membentuk kepingan salju yang lebih besar Untuk membentuk salju yang lengket Jenis salju inilah yang sangat cocok untuk dimainkan Untuk membuat manusia salju Atau bermain bola salju Kepingan salju yang jatuh melalui udara dingin dan kering Menghasilkan butiran salju yang tidak saling menempel Dan salju kering ini sangat ideal untuk olahraga salju Kita semua tahu bahwa titik beku dari air Ada 0 derajat celcius atau 32 derajat fahrenheit Tapi apakah itu harus 0 derajat celcius Atau bahkan di bawah 0 untuk salju muncul Tidak Tidak perlu suatu suhu ada di bawah titik beku untuk salju turun Faktanya hujan salju terberat cenderung terjadi Ketika suhu udara antara 0 sampai 2 derajat celcius Atau 32 sampai 35 derajat fahrenheit Nah jika suhunya lebih hangat sedikit seri 2 derajat celcius Maka kepingan salju akan mencair dan jatuh sebagai hujan es Nah jika lebih hangat lagi Maka yang turun bukanlah hujan es atau salju Namun hanya hujan biasa Meskipun terbuat dari es yang sangat jernih Salju akan tampak berwarna putih Hal ini disebabkan oleh pantulan-pantulan cahaya Oleh segi kristal yang kecil di kepingan salju tersebut Seperti yang dikatakan sebelumnya Kepingan salju terbuat dari kristal es yang sangat kecil Kepingan salju tersebut terbentuk ketika huap air bergerak di udara Dan partikel yang mengkristal dari gas menjadi padat Kemudian terbentuklah kristal es yang tumbuh secara perlahan Dan pada akhirnya memiliki simetris yang berbeda Kepingan salju biasanya memiliki bentuk seginam Dan memiliki struktur segi seperti pohon yang indah Dan serpihannya bergerak secara bervariasi Zona suhu dan kelembapan di atmosfer ini Menyebabkan perbedaan bentuk dari kepingan salju Oleh karena itulah Tidak ada dua kepingan salju yang bentuknya serupa Tapi apapun bentuk kepingan saljunya Kepingan salju akan terlihat cantik Dan juga disukai banyak para anak Saat suhu di luar rumah kita sedang panas-panasnya Mungkin terbesit dalam pikiran kita Bagaimanakah serunya apabila suatu saat Dapat turun salju di negara kita Walaupun negara kita adalah negara tropis Pertanyaannya Apakah salju dapat turun di negara tropis? Rupanya salju dapat turun di suatu wilayah Apabila memenuhi syarat-syarat tertentu Yang pada umumnya syarat-syarat tersebut Dapat dipenuhi oleh negara subtropis Maupun negara yang berada di kutub Hujan salju hanya bisa terbentuk Saat uap air di langit membeku Dan bergabung membentuk sebuah kristal salju Apabila kita ingin hal tersebut terjadi Maka dibutuhkan udara yang lembab Benar Dalam Indonesia banyak sekali daerah Dengan udara yang lembab Tetapi hanya saja Kita juga membutuhkan suhu yang dingin Di bawah 0 derajat Celsius Pertanyaannya Di Indonesia dimanakah daerah Dengan suhu demikian Lantas hal tersebut mengkhawatirkan kita Tetapi Kita tidak perlu khawatir Karena pada kenyataannya Di seluruh dunia ini Ada tiga negara tropis Yang memiliki gunung dengan puncak bersalju Indonesia adalah salah satunya Yaitu Di puncak Gunung Jaya Wijaya Yang berada di Papua Yang membuat salju Gunung Jaya Wijaya unik adalah Salju tersebut bukanlah hasil dari hujan salju Selama terus menerus Melainkan Hasil dari hujan salju yang terjadi Selama ribuan tahun yang lalu Salju tersebut pun awet Berkat suhu yang dingin Pada puncak Gunung Jaya Wijaya Walaupun tidak mencapai Di bawah 0 derajat Celsius Tetapi suhu tersebut mampu mengawetkan Salju yang berusia ribuan tahun tersebut Tetapi Karena belakangan ini terjadi pemanasan global Hal tersebut Mampu membuat salju Yang berusia ribuan tahun tersebut Mulai mencair Secara perlahan Dan kemudian Tak lama lagi Bisa saja Salju tersebut menyap Sepertinya Kita memang butuh keajaiban Biar salju bisa turun di Indonesia Tapi Jangan buru-buru sedih Meskipun Tidak bisa turun salju di negara tropis Besar kemungkinan berpotensi turun hujan es Fenomenan ini bahkan Sudah beberapa kali terjadi di Indonesia Jadi Kalau salju terbentuk dari Pembekuan air dalam hujit gas Hujan es terkipta dari Pembekuan air dalam hujit cair Hujan es sering terjadi Saat peralihan musim Ketika sekumpulan udara lembab Bergerak naik Tepat di bawah lapisan udara kering Kemudian Terkena tipan angin yang dingin Dari wilayah gunung Yang akhirnya turun menjadi Bongkahan padat Macam es batu dari Gukat kita Bagaimanapun Salju yang sangat-sangat kita dambakan Mungkin masih bisa turun di Indonesia Dengan catatan Terjadi kekacauan iklim dan musim Sama seperti yang akibatnya Bulan suatu saat lenyap Tapi Jika salju terjadi di Indonesia Kasian gak sih Sama hewan-hewan dan tumbuhan Yang terbiasa dengan iklim tropis Atau panas tanatan Selain itu Turunnya salju di Indonesia Dapat mengancam pertanian Yang menjadi bahan pokok orang Indonesia Jadi Gak usah cemburu sama salju tetangga Mending kita bangga sama salju sendiri Karena mumpung masih ada Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya